Intro Halo adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan soal tentang determinan dan inverse matrix Nah, disini diketahui, matrix R adalah A, B, C, D Dan inverse dari matrix R itu sama dengan 2 dikali transpose dari matrix R Nah, yang ditanyakan adalah berapa nilai ad min B, C Nah, pertama kita akan tentukan dulu inverse matrix R dan 2 R transpose R inverse adalah 1 per determinan R, yaitu A dikali D min B kali C Dikali matrix, A sama D ditukar, B dan C nya di minus Nah, sekarang kita kalikan Berarti ini D per AD min B, C Lalu ini min C per AD min B, C Kemudian ini min B per AD min B, C Dan ini adalah A per AD min B, C Nah, ini adalah matrix dari R inverse Sekarang kita cari 2 R transpose 2 dikali transpose dari R Berarti ini A, ini C, ini B, ini D Sehingga menjadi 2A, 2C, 2B, dan 2D Nah, karena R inverse sama dengan 2RT R transpose ya Maka, kalau kita tulis Berarti D per AD min B, C Min C per AD min B, C B min B AD min B, C A per AD min B, C Itu sama dengan 2A, 2C, 2B, dan 2D Nah, kalau misalnya suatu matrix Sama dengan matrix lainnya Berarti determinannya juga sama Nah, sekarang kita akan cari Determinan dari R inverse Berarti saya taruh di bawah Sama dengan D per AD min B, C Dikalikan A per AD min B, C Dikurangi Min C per AD min B, C Dikali Min B per AD min B, C Nah Nah, kemudian Ini menjadi AD per AD min B, C Dikurangi Min kali min kan plus Kemudian diminuskan lagi B, C per AD min B, C Kuadrat AD min B, C dikali AD min B, C Nah Sama dengan Berarti AD min B, C Dibagi AD min B, C Kuadrat Nah Ini kita bisa coret Sehingga sama dengan 1 per AD min B, C Nah Kemudian Determinan Dari 2R transpose adalah 2A dikali 2D Dikurangi 2B dikali 2C Sama dengan 4AD min 4BC Atau bisa kita tulis 4D kali AD min B, C Nah Sekarang kita kembali ke Persamaan Karena R inverse sama dengan 2RT Maka Determinan dari R inverse Sama dengan Determinan dari 2RT Atau R transpose Sehingga Didapatkan 1 per AD min B, C Sama dengan 4 dikali AD min B, C Nah 4 nya kita pindah Jadi 1 per 4 AD min B, C Kita pindah Jadi AD min B, C Dikali AD min B, C Berarti 1 per 4 Sama dengan AD min B, C Kuadrat Nah Kedua ruas Kita akan akar Kita akar semuanya Berarti Sama dengan Akar 1 per 4 Ad adalah Setengah AD min B, C Kuadrat Di akar adalah AD min B, C Nah Jadi Nilai dari AD min B, C Ad adalah 1 per 2 Nah 1 per 2 nya ini Itu plus minus Karena Setengah Min setengah Itu kalau kita Kuadratkan Juga hasilnya 1 per 4 Sehingga Kesimpulannya AD min B, C Itu sama dengan 1 per 2 Atau Min 1 per 2 Nah Ini jawabannya Adik-adik Sudah kan? Selamat belajar Sobat Brandly Salam edukasi Selamat menikmati 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 Terima kasih.